Memasuki 6 bulan perang Israel Hamas di Gaza, korban jiwa terus berjatuhan. Sementara Israel tetap bertekad melancarkan serangan darat ke Rafah. Tekanan terus ditujukan kepada pemerintahan Joe Biden untuk mengupayakan akhir konflik, termasuk tekanan domestik dari beragam kelompok advokasi Amerika Serikat. Perang Israel Hamas telah berlangsung 6 bulan lebih. Tentara Israel keluar dari Kanyunis, kota terbesar kedua di jalur Gaza. Sementara Amerika Serikat terus mengupayakan pembebasan sandera dan gencatan senjata. Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat soal serangan darat ke Rafah. Zahir Sahlul adalah salah satu dokter muslim yang diundang ke Gedung Putih awal April oleh Presiden Joe Biden. Isu Rafah juga termasuk yang diangkat. Tekanan menguat terhadap pemerintahan Joe Biden untuk lebih tegas menekan Israel setelah serangan mematikan terhadap pekerja bantuan makanan dari World Central Kitchen. Serangan ini mendapat kecaman dari pemerintah Joe Biden dan desakan agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Kepada TVABC pendiri World Central Kitchen, Jose Andres mengatakan, harus ada pertanggungjawaban atas serangan mematikan tersebut. Sebelumnya Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat atau USCMO bersama lebih dari 79 kelompok advokasi berbagai komunitas mengirim surat kepada Presiden Biden meminta Amerika Serikat lebih tegas menekan Israel. So, it took seven, eight workers to die for the president to come to the conclusion that Israelis are misusing American weapons. Unfortunately, he did not see that 33,000 people died by the Israeli bombardment on civilian places, but only seven, eight workers made him change his mind. Sejauh ini belum ada jawaban jelas ketika wartawan menanyakan akankah Amerika menghentikan aliran senjata ke Israel, bila Israel tak juga mendengarkan peringatan agar menjamin keselamatan warga sipil. Dari Alexandria, Virginia, Yunus Salim dan tim VOA.